Ternyata kalau kita menengok sejarah, ulama-ulama ahlu sunnah inilah yang mengusir penjajah. Hubulu watonnya luar biasa. Pembelaannya, kesetiaannya, patah tanah airnya luar biasa. Indonesia dijajah Belanda selama 350an tahun. Dan yang luar biasa, sekian lama dijajah Belanda, Islamnya yang warisan wali Songo itu tetap bertahan pada prosentase kisaran 90 persen. Filipina, dulu muslim, sangking Islamnya Filipina, nama ibu kotanya Amanillah. Itu gak sebesar. Itu dari guru saya ketika kuliah di Al-Jami'ah Muhammad bin Saud. Itu namanya bukan Manila, itu Amanillah. Benar-benar Islamnya kuat banget. Tapi ternyata tinggal beberapa persen. Singapur dulu Islam, hampir 100 persen. Sekarang tinggal 14 persen. Myanmar, Burma, tadi ada ulama al-Bermawi. Itu dulu Islam, mayoritas. Sekarang tinggal berapa? Tapi Indonesia, Nusantara, dijajah Londo, tolong atur seket tahun. Islamnya tetap 90 persen. Siapa yang menjaga Islam tetap 90 persen. Siapa yang berjakwah tetap 90 persen. Bukan pemerintah. Itu sunan-sunan punya murid kiai-kiai mendirikan pondok panji, mendirikan pondok sitok kiri, muasis pendiri sitok kiri itu, Syed Sulaiman Mojo. Mojo aku. Menantunya Kiyai Soleh, Pak Suruan. Kiyai Soleh bin Sultan Hasan Hasanud. Para kiai-kiai, para ulama-ulama pesantrinya itulah yang kikih menjaga, mempertahankan Islam, iman, akidah, ahlu sunnah wal jamaah di bumi nusantara. lahumul fatihah. Bertahannya Islam tetap mayoritas di Indonesia, di bumi nusantara, dalam tekanan penjajah Belanda, gak dicukung pemerintah sama sekali. Murni kekuatan ulama, itu menjadi bukti, bahwa ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Nusantara, punya komitmen yang kuat, menjaga iman Islam, akidah, ahli sunnah wal jamaah. Poin pertama, ulama-ulama Indonesia, berkomitmen, terbukti, setia, pada agamanya, pada imannya, pada akidahnya, ahlu sunnah wal jamaah. Sementara, di beberapa belan negara yang lain, yang dulu ahlu sunnah jamaah, Iran sudah menjadi siat. Imam Bozali, Iran dulu, ahlu sunnah wal jamaah. Setia, jadi nampak mungkin. Saudi, dulu ahlu sunnah jamaah, kiri-kiri sepuh Jawa, dulu ngajinya di Mekah, pakai ahlu sunnah jamaah, tapi Saudi mayoritas sekarang, sudah menjadi wahab, wahabi. di Mesir, ada ikhwanul muslimi, di Indonesia, Alhamdulillah, dengan gigihnya, ulama-ulama Indonesia, baik yang keturunan Jawa asli, pribumi, dengan ciri irung besek, atau yang keturunan, Rasulullah SAW, para habaib, dengan ciri irung, bangir, ganteng bisan. Semua terbukti, berkomitmen, menjaga akidah, ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita tetap, direk ulama-ulama Indonesia, kayak NU, dan yang lain-lain, jamin, sampai mati, akidah kita tetap, ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kepada yang lain-lain, karena belum jel, belum jel, belum jelas. Satu, yang kedua, ternyata, kalau kita menengok sejarah, ulama-ulama ahlu sunnah, inilah, yang mengusir penjajah. Hubbul watonnya, luar biasa. Pembelaannya, kesetiaannya, pada tanah airnya, luar, luar biasa. Saya khona, mengarang buku, apa tadi? Hubbul auton, minal, minal, minal iman. kita lihat, peperangan-peperangan, melawan penjajah, Sultan Hasanuddin, ulama dia, bersama para murid, dan santrinya. Diponegoro, ulama dia, melawan penjajah, bersama para, muridnya. Kizmullah, yang dirikan, Mbah Hashim Ash, hari, itu pasukan, mengusir penjajah, ulama bersama, para santrinya. Di Malang, ada kemaskur, Singosari, mendirikan pasukan, Sabi, Sabi, Sabi Lila, itu gerakan, melawan penjajah, oleh ulama, dengan para santrinya. Halo. 10 November, meletus, antara lain, dimotori, dikomandani oleh, Bok Tomo, pekiknya, pekik, Allahu Akbar, dia santri, arek Surabaya, ngaji, ngasin, kota Malang, kutuk ngajin, ngepanjir. Ngaji, di kasing, kota Malang, muridnya, cemukti, yang makamnya, kutuk ngajin, muka romah itu. Santri, itu namanya, Bok Tomo, akan perangpun, istisarah, minta nasihat, minta masukan, minta doa, kepada, Mbah Hashim As'ari, akhlak santri, akan melangkah, pamit ki, pamit ki, ibnu santri, apa enggak? Dilihat saja, le'arap rabi, pamit ki, berarti, santri, re'adul jana iku, santri apa enggak? Entah, nono le'arap rabi, pamit habib, abturahman barobah, berarti, santri, le'arap lucu, le'arap bcw, Allah, masalah, para ulama, daram, dan para santri lah, yang gigi, berjuang, pengusir, benjajah, yang memanjat, tiang, lalu, ketika ada bendera Belanda di atas, merah, putih, biru, dipanjat, dirobek yang biru, tinggal merah, putih, itu banser namanya, Cak As'ari, halo, banser namanya, Cak, Cak As'ari, ulama-ulama kita, top, komin penimannya, top, menjaga Islamnya, top, menjaga akidahnya, dan, top, membela tanah, tanah airnya, yang kayak begini, ini loh, yang harus kita teruskan, yang harus kita jadikan panu, panutan, kita uswah, ada model tertentu, top Islamnya, tapi nge-seruh di negara kita, ojo dimilok izin ngelunggu, halo, halo, awas, kalau nge-milok-milok, sampai negeri ini nge-seruh, perang saudara, entah berapa tahun yang akan datang, anakmu gak iso ngaji tebegi, kalau negeri ini perang, maulid bubar, simtudurur bubar, dia ulama bubar, dia tiba-an, bubar, riadul jannah, bubar, lek negara ini, perang dinia, bubar, madrosah, bubar, gak situ rapi anakmu, kenapa begitu gigih ulama kita, menjaga, menjaga NKRI, mendoktrinkan pada warganya, NKRI harga, negeri ini, kalau tetap aman, utuh, lancarlah pengajian, negeri ini, kalau tetap aman, utuh, lancarlah dakwah, negeri ini, kalau tetap aman, utuh, lancarlah pendidikan, pendidikan, halo, halo, dan ulama-ulama kita seperti itu, ada kelompok tertentu terlalu nasionalis, tapi gak sholat, bukan panutan kita itu, ada kelompok tertentu terlalu islami, tapi anti NKRI, itu juga bukan panutan kita ini, seru, ulama-ulama Indonesia dari dulu, top islamnya, top dakwahnya, dan tetap top NKRI Hubbul Watan Minal, merdeka, merdeka, nama-sallala Sintina Muhammad, salu ala Nabi Muhammad, salu ala Nabi Muhammad, nama-sallala Sintina Muhammad, catatan, nyon sebu, tinggal Indonesia saja, negeri muslim terbesar, teraman, yang mayoritas, ahlu sunnah wal jamaah, karena tinggal di Indonesia, terbesar, teraman, terbesar mayoritas, ahlu sunnah jamaah, maka amalia ahlu sunnah, bisa dilaksanakan, besar-besaran, secara aman, hanya di Indonesia, Rasulullah s.a.w. lahir di Mekah, tapi jangan kamu berharap, bisa mulutan, besar-besaran di Mekah, gak bisa, karena sudah dipuasai Wahhabi, inggitai, inggitai, Imam Ghazali, nunsewuti Iran, tapi jangan berharap, ada hataman kitab Ihyak di Iran, ada haul Imam Ghazali, besar-besaran di Iran, gak bisa sudah, dipuasai Siyah, halo, Tanjung Syekh Abdul Khotir Al, Jilani R.A. Makamnya di Baghdad, Irak, tapi jangan berharap, bisa manakipan, haul Syekh Abdul Khotir, jerajuan, besar, besar-besaran di Irak, gak bisa, kenapa negaranya gak aman, itu semua amalia, Al-Husunah Jemaah, bisa dilaksanakan, secara besar-besaran, masif, aman, hanya di, hanya di, kalau Indonesia, gak kita jaga, kita tentang, kita kestru, kita macam-macam, hoa, fitnah, terus, itu yang kita lakukan, sampai negeri ini, buyarlah, buyarlah Al-Husunah Jemaah, Halo, mereka yang tidak menjaga, negeri ini, sejatinya tidak menjaga, ahlu Sunnah Wal, tidak menjaga, ahlu Sunnah Wal, al-Jemaah, deal, deal, Allah Masallala Sinti Muhammad, Allah Masallala Sinti Muhammad, hadirin, Indonesia luar biasa, habaibnya, ahlu Sunnah Jemaah, kiainya, ahlu Sunnah Jemaah, sampai kapolresnya itu, yang kita ya wabatina ahlu sunah wali jamaah wali kotanya neka ahlu ini tambah beras ahlu ini tambah beras ahlu sunah jamaah halo halo dandengnya ini ahlu sunah wali jamaah kapol resta mana mana ahlu sunah wali jamaah ini angkota dandeng ahlu sunah wali jamaah kapol restanya sulawesi ahlu sunah wali jamaah pas sudah umatnya rakyatnya mayoritas ahlu sunah wali jamaah dibimbing ulama khabaed ahlu sunah wali jamaah lala punya pejabat ya ahlu sunah wali jamaah barokah ini semua ahlu sunah tibaan lancar maulid lancar riadul jannah lancar ariduan ar rasul lancar lancar halo halo lancar semua ayo kita jaga negeri ini pokok negeri ini kita jaga insyaallah ahlu sunah aman aman saja insya terakhir kami sampaikan terima kasih khususnya pada TNI Polri yang telah mendampingi kita semua menjaga kita semua dengan kerja top TNI Polri dengan adanya intel 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 cari mereka terus memantau sisi keamanan akhirnya solawatan aman pengajian coba tentara ini turun intel itu turun polisi ini turun ngambek kak Joko neng kono no bom kasabada teroris peliman solawatan abu matai wassalamualaikum warahmatullah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hu 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 awal